Alhamdulillah, Yayasan Baitul Maqdis tahun ini kembali mengadakan dakwah prioritas ke Bardai Ramadan 1444 Hijriah dengan menempatkan para da'i di berbagai daerah yang memang butuh pembinaan agama di wilayah-wilayah pelosok Indonesia. Serta dalam rangka menyemarakkan bulan Ramadan 1444 Hijriah, Yayasan Baitul Maqdis bekerjasama dengan Pondok Pesantren Tinggi Al-Muttakin Jepara. Sebagai penyedia para da'i melakukan koordinasi untuk melakukan pembinaan dan pengarahan, para da'i tersebut sangat antusias mengemban amanah dari Yayasan Baitul Maqdis meski rata-rata mereka baru pertama menjalankan tugas tersebut. Para da'i diutus untuk berdakwah, guna menguatkan akidah warga muslim di daerah minoritas muslim dan juga daerah basis mu'alaf dan du'afa. Mengadakan pembinaan kepada mereka para mu'alaf dan du'afa demi mencegah warga muslim yang lemah dan rentan iman Islamnya karena berbagai upaya para musuh-musuh Islam untuk menjerat kaum muslimin dengan propaganda mereka agar kaum muslimin tersesat dari agamanya. Pada hari Selasa, 21 Maret 2023 atau Hamin Dua Ramadan 1444 Hijriah, setelah selesai mendapatkan pembinaan dan pengarahan terakhir, maka para da'i akhirnya langsung diberangkatkan menuju lokasi da'wah ke daerah masing-masing yang sudah ditentukan, yaitu daerah minoritas muslim dan daerah pembinaan khusus basis para mu'alaf dan du'afa yang diantaranya adalah Dikarenakan keterbatasan biaya yang kami harus penuhi untuk transportasi, akomodasi, dan lainnya untuk kebutuhan mereka para da'i selama satu bulan penuh, maka Ramadan tahun ini, Yayasan Baitul Maqdis hanya bisa mengirim para da'i sebanyak 23 orang saja. Selain dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT dan juga tentunya program Semarak Ramadan dan Tebar Da'i Prioritas di Ramadan tahun ini bisa sukses seperti tahun-tahun sebelumnya, maka perlu peran dan dukungan dari berbagai pihak, dari kaum muslimin, supaya program ini tetap terlaksana dan berjalan lancar. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Baitul Maqdis. Jazakumullahu khairan wabarakallahu fikum. Terima kasih telah menonton!